Nah hari ini kita akan melanjutkan ini Bang Gantok ya Yuk sama-sama dilihat Untuk bajanya kami menggunakan high carbon steel ya Ujung jarum kompas sebelahnya sudah mulai kelihatan ya Sudah mulai keras Halo Bang Anto Ya siang ini kita akan meneruskan ya Melanjutkan Nempah ya Pak ini ya Dipijar Ini posisinya sudah Yang terakhir kan sudah Z pattern terakhir ya Ini akan dipijar Terus diulur dikit Akan nyelorok langsung nanti Ya Pak Ini posisinya ini Nah hari ini kita akan melanjutkan ini Bang Gantok ya Yuk sama-sama dilihat Ya dilihatkan Sambil ngopi Sambil ngopi ya Pak Oke Ini akan dimasukkan sama Papa Kita akan sambil ngopi Muantap Let's go Ya ini Akan dimasukkan ke api Yes Wola baramu Jumpa lagi Sekarang kita kembali lagi dari Prapen Kabe-kabe Banjar Danging Pangkong Bersama Guru saya Mpu Pandemade Subrata Yang akan melanjutkan Penempaan Chris Pusaka Pesanannya Bang Anto Ya Sebelumnya Seperti biasa Kita Ngopi dulu Seruput Wow Cos Kopi hitamnya Kita akan lihat ya Sama-sama yuk Proses Demi prosesnya Inilah Update Untuk Chris Pesanannya Bang Anto Barakan selamat menikmati 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 pas terima kasih terima kasih selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati nah untuk 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 intinya nah 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 ini 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 kode 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 bajanya sup 9A sembilan jadi kalau tempaan begini ini keras sekali sudah padat dan kalau dipukul saja sudah sudah keras sekali ditambah ya mental lihatlah yang gini kalau masih bilah atau jaket atau pamur satun pamurnya itu empuk itu kalau di tempa itu enak deg 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 tapi ini posisinya sudah teng teng gitu jadi keras nah ini efeknya kalau dikerjakan ya pada saat nanti ini mukirnya itu juga lumayan jadi pahatnya itu harus khusus juga gak bisa pakai pahat-pahat yang biasa-biasa nanti pahatnya yang kalah satun kerasnya nah ini bajanya ya kembali lagi bahwa kekerasannya nanti lumayan karena ini sudah kulitnya atau jaketnya sudah murni istilahnya ya kalau bahasa di prapen atau di pande besi itu sudah hilang kotorannya gitu karena di tempa lipat terus jadi keras bagi maker atau pengrajin pasti paham kalau tempaannya disini kerasnya bagaimana biji gerinda saja itu itu cepat habis untuk satu keris itu bisa ngabisin dua apa biji gerinda kasar saking kerasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat dari dekat yuk sudah menyatu dengan sempurna nih antara kulit jaket saton dengan kor atau seloroknya mantap mantap wuuuh sangat sempurna nyatunya sekarang kita akan ulur ini yuk sudah terulur dikit nah bisa lihat barusan lompat-lompat besinya itu 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 menanggapkan padat sekali bakalannya ini ya sudah padat keras ini jadi kalau seorang pandai besi atau maker pasti tahu kalau sudah ditempah itu lompat-lompat di paron material yang ditempahnya itu sangat padat dan katos keras gitu ini menanggapkan tempatnya ya matang sekali sudah keras dan mudah mudahan dan selamat menikmati ini aja yoo sudah memanjang mulai terlihat mana bawah mana ujung ini sampai sini versi versi situ ya pak ya sampai sini versinya nanti ini ujungnya jadi sudah memanjang kira-kira ada berapa cm sudah sampai di 35 cm ini ya pak lagi nanti ini masih tebal ini kan ukur versinya ini nanti akan diulur lagi masih tebal ini jadi hari ini sampai disini ya pak ya sampai sini aja saya istirahatkan dipakai supit masih tebal ini jadi ini posisinya ini kita istirahatkan dulu ya posisinya sudah sampai di sini bang Anto sudah sampai 30 cm panjang 30 cm berapa ini 33 cm 33 cm tadi ya pak ya nah ini kurang lagi 10 cm jadi demikianlah untuk hari ini bang Anto kita cukupkan kita istirahatkan sampai di posisi ini lain waktu nanti dilanjut lagi tinggal posisi apa bikin paksi ya pak bikin paksi bikin ganjo ngulur lagi dan ngeluk ya sip oke thank you mudah-mudahan semua lancar ya pak jangan ada amat dan apa pun oke ya oke bang Anto terima kasih inilah update nya sampai di sini dulu perkembangannya nanti kita akan lanjutkan di update-update berikutnya oke baramu semuanya thank you sudah menyimak dan menonton sampai selesai ya perkembangan pekerjaan untuk pesanan krisnya bang Anto dan juga informasi tentang tempa-menempa khususnya menempa kadutan baru atau pusaka kris ya semoga bermanfaat semoga semuanya baramu sehat dan sukses selalu tetap support terus pandai lokal support terus pengrajin lokal dimanapun baramu berada tetap jadi pembangga kris milenial ya banggakan kris milenial karena era milenial krisnya ya juga milenial sampai bertemu di video-video berikutnya yuk cihai barakan di video-video berikutnya di video-video berikutnya